Petugas saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengerbek salah satu rumah di kawasan bantaran sungai Deli kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, Rabu Siang. Saat digerebek, tersangka bandar narkoba melarikan diri hingga masuk ke dalam sungai. Saat dievakuasi, tersangka sempat berpura-pura pingsan. Peristiwa ini sempat jadi perhatian warga sekitar. Bahkan salah seorang anggota polisi alami pengeroyokan yang dilakukan oknum warga saat hendak mengevakuasi tersangka. Ini pengedar yang banyak di pinggiran pantin. Jadi kita kewalahan apabila pelakunya itu melakurikan diri langsung ke sungai ini langsung. Lari dia ya? Lari. Cuman kita dapat tadi. Mas ada penembakan kata sebang untuk peringatan? Peringatan ada, karena anggota saya tadi dikeroyok satu orang. Dua tersangka bandar sabu yang berstatus suami istri ini kini ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Polisi masih mengejar pemasok barang haram ke kedua tersangka. Yono Saputra melaporkan untuk NET.